Petugas gabungan dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, dan TNI kembali melakukan operasi penertiban menyikapi maraknya pedagang Kaki 5 atau PKL di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat yang berjualan bukan pada tempatnya, serta banyaknya laporan masyarakat terkait tindak premanisme, Minggu 23 Februari 2014. Dalam razia ini, selain menangkap sejumlah PKL dan terduga preman untuk didata lebih lanjut, petugas juga mengamankan barang dagangan, gerobak, serta lapak milik para PKL. Kapolsek Metro Gambir AKBP Agung Marlianto mengatakan, operasi penertiban ini mengarah kepada PKL, preman, serta oknum aparat yang menjadi backing di kawasan Monas. Pasaran tetap tiga, yang pertama itu PKL, dengan keundangannya, kita setelahkan kepada Pak Saman, kita mengarahkan sampel PP-nya. Kemudian kami di bidang kriminalitas, disini banyak premanisme, disini juga ada tindakan kriminal, itu keundang dari kepolisian, dan adanya keundang tertentu yang sudah tinggi, termasuk kepolisian, itu kita libatkan internal oper dari masing-masing sanksi, dari pengundang, garnison, dan dari propos polisian, dari pro pam, PKL. PKL sampai sekarang masih ada, kemudian dari kedua adanya premanisme, kriminalitas, tadi kita laksanakan penertiban, ada yang kita judulkan preman, kita beledah, kita tanyakan KTP, kalau tidak punya KTP, kalau tidak punya KTP, kita amalkan. Kalau punya KTP, kita banyakan pentingannya apa. Kemudian ada tato atau tanda-tanda yang berat di preman, itu kita amalkan juga. Yang ketiga adanya oknum, masuk oknum kepolisian disini, itu coba kita tegur, jangan sampai mereka ada di sekitar sini lagi. Dan Alhamdulillah untuk hari ini aman, tidak ada dari oknum tertentu yang berkelihatan di sekitar Monas. Sementara itu, camat gambir Henry Perez mengatakan, meski sudah berulang kali ditertibkan, PKL tetap membandel. Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan pengawasan rutin sesuai dengan amanat perda 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Memang betul yang dikatakan Pak Kaposek bahwa kita harus sadar betul bahwa Monas ini adalah secara historis dan secara, dia punya tiga fungsi, jadi fungsi sejarah, fungsi rekreasi, dan juga fungsi untuk olahraga ya. Dan juga dia menjadi satu ikon bagi negara kita ya. Kita lihat bahwa kondisi ketidaktertiban ini tentu sudah menyumbuhkan ketidaknyamanan. Di mana di dalamnya juga terdapat rasa tidak aman ya. Sehingga kami juga selalu bekerjasama dengan Pak Kaposek dan juga Pak Dandramil dalam rangkaian penertiban ini. Kita tahu berdasarkan perda 8 tahun 2007 memang ada konsep penindakan. Ya penindakan dan juga mungkin juga pada saatnya nanti seandainya memang kami anggap perlu, kami sudah berkonsolidasi mungkin kita akan melakukan satu tindak pidana di piring kepada pelanggar-pelanggar perda khususnya perdagang kaki lima. Dari kawasan Monas Jakarta, Tim Berita Jakarta melaporkan.